PEMBICARA 1 Yang ketiga, harus kita laksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang laku Yang keempat, laksanakan ibadah berdasarkan keberuntungan adalah antara umat beragama dan pemerintah Ini juga, kita dengan negara, makanya negara selalu berhati-hati Harus kita kembangkan sikap positif sendiri Cara pandang positif, cara berpikir positif kita harus kita kembangkan Tidak boleh kita termadu bernegati pada negara Karena negara ini juga memikirkan kita Bapaknya yang kami lakukan hari ini Ini adalah bentuk perhatian negara kepada kehidupan umat beragama Kita undang bapak-beragama, kita diskusi, kita berbosawara, kita dengarkan, kita dengarkan aspirasi bapak-beragama Supaya apa? Supaya kehidupan umat beragama dengan masyarakat ini akan menjadi lebih baik Ini adalah hasil kerja kita semua Bahwa dengan peningkatan nilai RBI kita, maka kita beritahu Target Kementerian Agama, Pak Menteri dengan Pak Sekir dengan jajaran yang besar Ketika nilai RBI ini mencapai 75, berarti kurangnya kan 0,8 74,02 Kemudian inilah yang akan kita guru untuk 75 Dan kita bisa mengajukan penambahan tukim menjadi 80% Kalau sudah menjadi 80% artinya kesejahteraan kita juga juga menurutkan Bagaimana untuk penambahan atau peningkatan nilai reformasi demokrasi Salah satunya adalah untuk melakukan reformasi terhadap kinerja ASM Tadi saya sudah dialpon dari Solo Bahwa akan datang Kementerian Agama Republik Indonesia Ikhlas beramal jadi semboyan Layani umat Membangun bangsa Berkhidmat untuk teman Dalam keberagaman Bersatu padu bergerak dan berkarya Wujudkan Negeri yang damai Kementerian Agama Republik Indonesia Ikhlas beramal jadi semboyan Layani umat Membangun bangsa Ikhlas beramal jadi semboyan Layani umat Layani umat